Wanita Iblis Jelit 28. Keraguan itu menyebabkan ia mi mandang lebih lama lagi kepada si wanita baju kuning lalu berkata dengan nada dingin, pengetahuan Beng Cu luas sekali. Memang pedangku ini pedang perkau kia em. Wanita baju kuning menyahut, pedang itu termasuk pedang pusaka yang luar biasa tajamnya. Pinjamkanlah kepadaku semalam saja untuk mi imbas mi kawanan pada risio limsi. Menengadah ke langit mi mandang bintang-bintang yang bertaburan, ia berkata seorang diri, ah, masih ada waktu beberapa saat lagi. Sebelum lewat pukul 1, kami takkan turun tangan. Harap Beng Cu berhenti. Jika masih terus milangkah maju, jangan salahkan aku. Wanita itu menatap wajah si ulaem dengan lekat-lekat, engkau mau apa-apa? Si ulaem merasakan pandangan mata wanita itu setajam pisau sehingga menimbulkan rasa gemetar dalam hati. Mau tak mau ia mundur selangkah lagi, maaf, aku terpaksa bertindak. Wanita cantik baju kuning itu tertawa-tawar. Perlahan-lahan ia beralih mi mandang ke arah laem koai dan pak koai. Ancaman si ulaem tak diacuhkan. Tiba-tiba metu si ulaem tertumbuk akan suatu pemandangan yang aneh. Dari jauh muncul titik-titik sinar hijau yang berkelip-kelip macam fosporus atau api setan. Cepat sekali puluhan api biru itu tiba di muka gereja siaulim esi. Si ulaem terkejut dan cepat dapat menduga. Bukankah percikan api biru yang mendatangi itu anak buah Beng Cu tanyanya kepada wanita itu. Tetapi metu si wanita baju kuning tetap melekat kepada lem koai dan pak koai. Ia hanya menyahut seenaknya saja, benar. Tiba-tiba dari dalam gereja terdengar suara tambur di palu keras sehingga suaranya berkumandang jauh sampai ke lembah. Wanita baju kuning itu pun kerutkan alisnya. Kini ia beralih mi mandang taii siansu, tegurnya, menilik sikapmu, kiranya engkau lah yang mi megang pimpinan gereja ini. Dengan wajah bersungguh, taii menyahut, tak perlu engkau tanyakan siapa yoni. Tetapi segala urusan siaulim esi, loni dapat mi mutuskan. Wanita baju kuning tertawa dingin, hanya tinggal sedikit saja waktunya, apakah engkau belum mengambil keputusan? Lonita mengerti apa arti ucapan li si cu. Tanda petik. Dengan begitu rupanya engkau hendak mi mempertaruhkan jiwa dari seluruh paderi siaulim si dan mi mutuskan untuk bertempur seruanita baju kuning itu. Siaulim esi sudah beratus tahun berdiri. Entah berapakah siaulim si mi ngalami badai percobaan, tetapi nyatanya sampai sekarang masih tetap berdiri. Loni percaya, li si cu tentu sudah berusaha sepenuh tenaga untuk mengerahkan seluruh anak buah benggaka, namun siaulim esi pun akan berusaha supaya jangan sampai lebur di tangan li si cu. Kembali wanita baju kuning itu tertawa dingin. Melirik ke arah lem ko ai dan pak ko ai, ia berseru, ah, rupanya engkau mengandalkan kedua orang itu untuk mi mempertahankan siaulim esi. Lem ko ai dan pak ko ai sejak tadi hanya berdiam diri saja. Saat itu rupanya pak ko ai u ilian tak dapat bersabar lagilah tertawa dingin, serunya, sesuka hatimu kalau engkau hendak jual lagak di depan orang lain, tetapi di hadapanku jangan banyak tingkah. Jika ingatanku tak salah, bukankah kalian ini yang disebut lem ko ai dan pak ko ai seru si wanita baju kuning? Kalau benar lalu bagaimana sahut lah em ko ai? Lah em ko ai dan pak ko ai sejak dahulu ibarat air dan dan minyak yang tak dapat berkumpul. Aneh, mengapa hari ini kalian begitu mesra? Orang muda mengapa begitu tak kenal adat kalau bicara dengus pak ko ai? Tiba-tiba wanita baju kuning itu tertawa mengejek, Ku panggil lu ciampu pada kalian hanya sekedar mi menui tata kesopanan saja. Tetapi jangan kira kalau aku takut denganmu berdua. Dia em dia em si u la em mim batin, rahasia diri ketua benggak ini, hanya terdengar dalam cerita-cerita orang saja. Bagaimana keadaan yang sebenarnya, mungkin sedikit sekali orang persilatan yang tahu. Agaknya lem ko ai dan pak ko ai ini tahu tentang diri wanita itu. Ah, ini suatu kesempatan untuk menyelidiki. Setelah memperoleh pemikiran itu segera ia bertanya kepada lem ko ai, Shin to aku, apakah engkau tahu tentang riwayat wanita itu? Ia tak mau bertanya kepada pak ko ai wilian karena tokoh itu bersikap tak baik kepadanya. Ia khawatir akan mendapat jawaban yang getas. Lem ko ai Shin ki tertawa nyaring, adik yang baik, pertanyaanmu tepat sekali. Selain engkau, kiranya dewasa ini tiada orang yang tahu akan riwayatnya. Pak ko ai mendengus dingin, ha, jangan suka minepuk dada. Masih ada orang lain yang tahu juga. Lalu apa maksud mula em ko ai murka? Sambil mengusap janggutnya, pak ko ai tertawa mengejek, selama aku hadir, jangan harap kau dapat menepuk dada. Melihat mereka hendak bertengkar buru-buru siu lem menyeletuk, Shin to aku, siu tebenar-benar ingin selekasnya mengetahui hal itu. Lem ko ai tertawa dingin, jangan khawatir tentang pertengkaran mulut ini. Kami berdua sudah berpuluh tahun adu mulut, adu kepandayan. Haha, asal to aku masih hidup, jangan harap si tua Ui Lian itu mampu menjadi raja di dunia persilatan. Jika Ui tua ini belum mati, kau pun jangan mimpi dapat bersimaha raja Lela di dunia persilatan teriak pak ko ai Ui Lian. Tak apa, toh kita harus ada salah satu yang mati sahutu lem ko ai Shin Ki. Entah siapakah nanti sambut pak ko ai? Wanita cantik baju kuning yang sejak tadi berdiam diri, tiba-tiba mendengus dingin, hektometer. Jika kalian hendak mimpi bantu siu lim si, jelaslah kalau la em ko ai dan pak ko ai kedua-duanya akan binasa semua. Sekalipun lohian hidup lagi, dia tak nanti berani berlaku kurang adat di hadapanku. Apalagi kau seorang perempuan muda berani mi mandang rendah kepadaku teriak pak ko ai dengan marah. Wanita baju kuning itu tertawa mengikik, dahulu bukankah kalian berdua sewaktu mengeroyok si ama em hidung kebau, hanya mampu bertahan sampai seratus jurus saja? Tetapi sekarang seratus jurus aku hendak menjadikan kalian berdua bangkai yang tak berfernyawa lagi. La em ko ai dan pak ko ai benar-benar murka sekali mendengar hinaan itu. Dengan dan rambut kedua tokoh itu sampai meregang kaku. Rupanya kedua tokoh itu hendak turun tangan. Saat itu kegentingan makin mimuncak. Si Ulayan menyadari bahwa sekali kedua tokoh La em ko ai dan pak ko ai turun tangan, tentu akan berjuang mati-matian. Tetapi pertempuran itu bukanlah merupakan soal pertempuran mim perebutkan nama antara La em ko ai pak ko ai lawan ketua benggak, tapi menyangkut nasib seluruh kaum persilatan. Maka Si Ulayan mim punya rencana untuk mimikat rombongan benggak ke dalam gejah. Di sana, 800 paderi Si Ulim Si sudah siap dengan barisan Lohontin. Daripada bertempur satu persatu, lebih baik rombongan benggak ke itu dihancurkan dalam barisan itu. Edaran bengcu dengan jarum untuk mengundang segenap kaum persilatan hadir ke benggak ternyata suatu perangkap untuk menghancurkan mereka agar bengcu dapat menguasai dunia persilatan. Rencana itu benar-benar ganas sekali. Baru Si Ulayan belum melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba wanita baju kuning itu lambaikan tangannya dan menukas, majulah selangkah ke Mori. Di luar kehendaknya, tiba-tiba Si Ulayan merasakan tubuhnya seperti tersedot oleh suatu gelombang tenaga kuat sehingga ia melangkah maju selangkah. Saat itu dia hanya terpisah tiga-empat langkah dari wanita cantik itu. Hawa harum yang semerbak dari pakaian wanita baju kuning itu mendampar ke hidungnya sehingga ia seperti orang mabuk. Tiba-tiba terdengar nyanyian keagamaan yang dilantangkan oleh paderi-paderi siau limsi. Bermula nadanya rendah dan pelahan tetapi makin lama makin mi lengking tinggi. Dalam malam yang sunyi seperti saat itu, nyanyian itu berkumandang jauh sekali. Penuh dengan doa puji kewelasan budi tetapi pun mengandung suatu pancaran hawa yang perkasa. Ketika nyanyian bersama dari paderi-paderi itu bersama, ke dua puluh empat paderi pilihan yang berada di belakang tai-ih dan tai tu siansu, seketika seperti terbangun semangatnya. Wanita baju kuning itu kerutkan dahi dan berseru nyaring, saat ini hanya tinggal seperminuman teh dari waktu yang telah kami janjikan. Kalian masih mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan keputusan menyerah atau milawan. Nadanya tandas dan tajam sehingga menembus gemuruh kumandang nyanyian, langsung menyusup ke dalam telinga setiap orang. Buru-buru tai isian sukerahkan tenaga murni untuk menahan getaran hatinya. Kemudian berserulah ia menjawab, sejak gereja siau limsi didirikan oleh kakek guru tatmo sucou, sudah beratus tahun menyebarkan dharmanya. Memang sudah berulang kali siau limsi mengalami badai goncangan, tetapi selama itu tak pernah menyerah kepada musuh. Wanita baju kuning berpaling ke belakang. Tampak gerombolan sinar hijau tadi sudah tiba pada jarak satuli. Kini samar-samar kelihatan bahwa hamburan sinar hijau itu merupakan sosok-sosok tubuh orang. Wanita baju kuning itu tertawa dingin, serunya, jika tiada kedua laem koai dan pak koai ini, kemungkinan kalian tentu tak berani menentang kehendak benggaka. Karena sedangkan tai hang yang menjadi ketua siau limsi saja pun tak berani kepadaku. Kalian kan tahu sendiri. Tentunya tak perlu aku bicara panjang lebar, kalian sudah harus sadar. Sekali lagi ku beri peringatan yang terakhir, apabila lonceng berbunyi satu kali, pembunuhan besar-besaran segera akan berlangsung. Semua paderi siau limsi besar kecil tua muda takkan diberi hidup lagi. Pikirlah dahulu masak-masak sesal kemudian tak berguna. Siula M tertawa dingin, sambutnya, siau limsi sudah bersedia menyambut. Ia menengadahkan kepala dan menghela nafas, katanya lebih lanjut, kemungkinan akan merupakan suatu pertempuran yang paling mengerikan. Tetapi bagaimana kesudahannya, masih sukar ditentukan. 800 paderi siau limsi yang berkepandaian tinggi, telah bertekad bulat untuk menyerahkan jiwa raga demi Mimela Geraja. Mereka telah mengikhlaskan nyawa. Apabila partai-partai persilatan lain, pun segera akan mengirim bala bantuan. Siula M sengaja mimamerkan kekuatan itu agar dapat mengganggu ketenangan musuh itu dan membesarkan semangat kawan-kawannya. Wanita baju kuning itu tertawa melengking, serunya, bagus, jika jago-jago partai persilatan itu segera tiba kemari, itulah lebih baik karena dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mencarinya. Sekonyong-konyong wanita itu gerakan tangan menyambar lengan kanan Siula M. Gerakannya secepat kilat. Namun Siula M sekarang bukanlah Siula M pada beberapa waktu yang lalu ketika datang ke Gunung Benggak. Apalagi ia sudah bersiap. Dua kali tersedot oleh lambayan tangan wanita tadi, ia telah meningkatkan kuas padaan dan kekuatan. Secepat wanita itu gerakan tangan, Siula M pun cepat mi loncat mundur dua-tiga langkah. Pedang perkau kia M sudah tergenggam di tangannya. Wanita baju kuning itu tertegun. Pada lain saat ia tertawa hambar, bagus, mampu menghindar dari cengkramanku, berarti kepandayanmu cukup berharga. Siula M mengangkat tangan memberi hormat. Ah, jangan kelewat mi muji. Rasanya saat ini sudah saatnya. Kami akan menunggu di dalam gereja. Habis berkata ia terus berpaling kepada Tai Isiansu. Siansu, mari kita masuk ke Dala M. Ternyata pejabat ketua Siaulim SI itu pun mimpunyai rencana yang sama dengan Siula M. Bertempur di luar gereja tidak menguntungkan. Jika terkepung musuh, tentu sukar masuk ke dalam gereja kembali. Di dalam gereja dapat mengerahkan barisan untuk menembus kekuatan musuh. Maka ia meingiakan. Tai Tu Siansu segera memberitahukan perintah Tai Isiansu kepada sekalian rombongan padri. Tai Tu sendiri segera kerahkan tenaga murni. Tadi karena terpengaruh oleh kecantikan wanita itu, semangatnya hampir melayang. Maka sekarang tidak berani lagi mimandang wanita baju kuning itu. Nyanyian dari gereja tadi, banyak membantu menyegarkan semangat rombongan padri yang mengikuti Tai Isiansu. Betapapun wanita baju kuning itu hendak mim pengaruhi mereka dengan kecantikan wajahnya yang cemerlang dan senyumnya yang meruntuhkan iman, namun rombongan padri itu tetap teguh laksana baja. Sambil bersiap dengan pedang pengkau kia em, Siulam berkata bisik-bisik kepada Tai Is, haraplah Siansu mimimpin para padri masuk ke dalam gereja. Biarlah wampuwa bersama Shin dan Uilo Chiampuwa yang mengawal di belakang. Tai Is percaya kepada anak muda itu selain memiliki silap tinggi pun cerdik. Apalagi ditemani oleh La Em Koai dan Pak Koai. Tentu takkan menderita. Maka segera ia menyahut, baiklah, akan kulaksanakan perintahmu, Pui Si Chu. Tanda petik. Siulam tertegun, serunya tergesa, ah, ucapan lo Siansu kelewat berat, wampuwa sungguh tak berani menerama. Tetapi Tai Is tak mau milayani. Segera ia memimpin anak buahnya masuk ke dalam gereja. Siulam pun mundur empat langkah, berdiri di samping Lem Koai dan Pak Koai. Wanita baju kuning itu tertawa dingin, tak usah kalian begitu tegang. Benggak Gacu selalu minepati ucapannya. Selama belum pukul satu aku belum turun tangan. Ketika Mi mandang ke muka, Siulam melihat rombongan api hijau tadi sudah berada sepuluhan tombak jauhnya. Setiap api hijau yang ternyata sebuah lentera diiringi lima puluhan orang yang berpakaian warna-warni, merah, kuning, biru, putih, hitam. Wajah mereka pun bercontrengan macam setan. Rombongan itu berhenti di belakang tandu kuning. Siulam segera menduga bahwa rombongan anak buah Benggak itu dibagi menjadi lima buah rombongan. Tiap rombongan dipimpin oleh lentera. Karena setiap rombongan mengenakan pakaian sewarna, maka mereka sudah dikenali. Diaem-diaem Siulam heran mengapa mereka tak dibagi dalam empat rombongan. Karena empat itu mudah dan leluasa untuk menghadapi serangan musuh dari empat jurusan. Tetapi ia yakin pemecahan barisan menjadi lima rombongan itu tentu mengandung arti. Ketika mengerling mata, Siulam dapatkanlah Mkoai dan Pakkoai tengah terkesiap memandang wanita baju kuning tadi. Pandangannya macam orang terkena pesona. Diam-diam Siulam heran, pikirnya, ditilik dari pembicaraan kedua tokoh itu tadi, mereka agaknya pernah bertempur dengan Lohian. Dan wanita itu tentu menyaksikan pertempuran itu. Sebagai tokoh yang lebih tua tetapi tampaknya kedua tokoh itu di juri terhadang wanita baju kuning tentulah ada sebab-musabapnya. Bermula Siulam hendak meminta penjelasan tetapi karena Miliat wajah Mkoai dan Pakkoai amat tegang, tak berani ia Mim buka mulut bertanya. Tetapi nyanyian dari dalam gereja itu pun masih berkumandang. Dan nyanyian itu benar-benar memberi ketenangan. Kemudian Siulam melihat Tai Isiansu dan rombongannya sudah masuk ke dalam gereja. Dan saat itu Malem makin larut. Segera ia berseru nyaring, Siulam Si sudah menyiapkan barisan Lohantin menunggu kedatangan Beng Cu. Rupanya wanita yang menjadi ketua Benggak itu Mim punya kesan bahwa Siulam Si memang bukan tempat sembarang yang mudah diinjak-injak. Dan kehadiranlah Mkoai, Pakkoai di situ pun di luar perhitungannya. Maka ia tampak berdiri tegak tak bicara apa-apa. Ketika Siulam berseru itu, barulah ia tersadar. Serunya dingin, mungkin masih ada beberapa saat lagi sebelum pukul satu malam itu tiba. Dan selamanya aku selalu menepati janji. Sebelum kentongan berbunyi satu kali, silahkan kalian Mim persiapkan segala apa saja. Aku takkan menyerang. Dan andai kata engkau takut, silahkan mundur ke dalam gereja dan siapkan pertahanan yang engkau rasa mampu melawan serangan Benggak. Siulam berpaling pada Lohantin dan Pakkoai. Diajaknya kedua tokoh itu masuk ke dalam gereja. Kedua tokoh itu pun mengikuti masuk juga. Sikap kedua tokoh aneh itu jauh berlainan dari perangai mereka yang biasanya. Hal itu menyebabkan Siulam agak heran, aneh, mengapa begitu bertemu dengan wanita baju kuning sikapnya yang congkak mendadak turun beberapa derajat. Rupanya kedua tokoh itu dijeri kepada ketua Benggak. Ah, Lohian benar-benar sakti sekali. Orangnya sudah lenyap berpuluh tahun, tapi namanya tetap ditakuti orang. Bahkan beridmi pun ikut ditakuti, pikirnya. Dalam pada itu, tibalah mereka di muka pintu gereja. Sekonyong-konyong terdengar suara lengking wanita pemberi. Perintah. Dan seketika terdengarlah murid melengking-lengking tinggi seperti hantu menangis di pekuburan. Suara itu bercampur baur dengan nyanyian gereja, merupakan perpaduan musik yang membisinkan telinga karena tidak serasi sekali. Siulam berhenti dan berpaling ke belakang. Tampak kelima rombongan Benggak yang berbeda-beda seragamnya itu, mulai bergerak ke arah gereja. Tetapi wanita baju kuning itu tetap tak bergerak, begitu pula para pengiringnya. Tai Ih Siansu, demi menjaga keselamatan Siula M, begitu anak muda itu tiba di muka pintu, Tai Ih segera siapkan 21 anak murid Siaw Ilim Siai untuk menjaga kemungkinan orang Benggak akan bergerak menyerang. Tapi ternyata wanita baju kuning itu tak memperlihatkan tanda menurunkan tangan secara gelap. Saat itu Siula M berhenti lagi di depan pintu untuk meneropong kekuatan musuh. Tetapi segera ia ditarik masuk oleh Tai Ih Siansu, Pui Sicu musuh sudah berada di luar, lebih baik jangan lengah. Siula M tertawa dan menanyakan bagaimana persiapan yang telah diatur Tai Ih. Kemudian Iyami minta keterangan tentang tugas yang harus dilakukannya. Kata Tai Ih, Sicu bersama Shin dan Ui Chiam Pua, tetap merupakan poros penting untuk menyambut musuh. Kalah menangnya pertempuran nanti, sebagian besar tergantung pada kalian bertiga. Dalam hal itu, Loni tak mampu menetapkan tugas-tugas Sicu bertiga. Terserah bagaimana Sicu hendak mengatur sendiri. Siula M mi mandang ke arah kedua tokoh aneh itu dan berkata dengan ada bersungguh, Karena Loni tak mampu berdua sudah berjanji hendak mi bantu aku dan saat ini musuh sudah tiba di depan mata, maka sekali lagi ku harap Loni tak mampu berdua benar-benar menepati janji dan mem bantu dengan seluruh tenaga. Lam ko ai shinki deliki mata. Sudah tentu. Karena kita berdua sudah bagai kakak beradik, dengan sendirinya aku tentu akan mi bantu segenap tenaga. Sebaliknya dengan tertawa dingin pak ko ai u ilian mendengus, sekali aku sudah berjanji hendak mi bantumu, tetapi tiada disertai syarat harus dengan seluruh tenagaku. Siula M kerutkan alis, pikirnya, dalam pertempuran nanti, walaupun inti kekuatan siau lim si terletak pada barisan lohontin tetapi pada akhirnya di dalam menghadapi ketua benggak dan beberapa anak buahnya yang sakti, tentu harus mengandalkan kesaktian. Dengan demikianlah M ko ai dan pak ko ai merupakan tenaga-tenaga penting yang akan menentukan kalah menangnya pertempuran ini. Jika aku tak dapat mi bujuk u ilian supaya mi bantu dengan sepenuh tenaga. Karena kalau hanya lem ko ai shinki seorang saja, sukarlah untuk mengatasi musuh. Serentak timbulah pikiran Siula M, ujarnya sambil tertawa dingin, jika lo ciampu takut kepada wanita ketua benggak itu, aku pun tak berani mi maksa dan marilah kuantarkan lo ciampu beristirahat lagi di dalam kamar batu. Mendengar itu mata pak ko ai u ilian mi malik, apa? Engkau hendak menjebloskan aku ke dalam ruang batu di bawah tanah itu lagi? Benar sahut Siula M, demi kepentingan lo ciampuak, aku sungguh khawatir kalau lo ciampuak berada di luar. Pak ko ai u ilian tertawa nyaring, engkau memang dapat mi bebaskan aku, tetapi jika hendak menjebloskan diriku ke dalam penjara terkutuk itu, jangan harap engkau mampu. Si alam pun balas tertawa nyaring, seorang manusia yang tak pegang janji, tentu akan ditertawakan orang. Dan setelah mati, pun tetap akan menjadi buah tertawaan. Ia menengadah kepala dan tertawa pula. Jika dia hanya seorang manusia biasa, itu tak mengapa. Tetapi jika dia seorang tokoh persilatan yang ternama, tentu lain halnya. Semua kaum persilatan tentu akan mendekap hidung, menutup telinga jika mendengar namanya disebut. Keparat. Siapa yang berani menertawakan aku teriak pak ko ai u ilian. Saat ini ada seseorang sahut si u layem dengan serempak. Siapa u ilian menjerit kalap seraya menghantam. Tetapi, si u layem sudah bersiap-siap. Begitu melihat dia hendak. Gerakan tangan, cepat dia lindungkan tangan ke dada, siap untuk menangkis. Tiba-tiba terdengar deru angin menyambur dan pada lain saat terdengar jeritan ngeri disusul oleh sesosok tubuh yang terkapar di ambang pintu. Ternyata korban itu adalah seorang anak buah benggak dalam rombongan barisan bermuka setan. Mulut dan hidung mengeluarkan darah, tubuh meregang kaku dan jiwanya amblas. Ternyata pak ko ai u ilian dalam marahnya telah mengamuk. Tetapi, pukulannya itu tidak ditujukan kepada si u layem melainkan ke arah barisan anak buah benggak. Hasilnya seorang anak buah benggak telah mati seketika. Si u layem diaem diaem girang karena sudah dapat menundukkan hati pak ko ai. Hanya karena watak tokoh itu memang aneh, sekalipun hatinya sudah menurut, tetapi mulutnya tetap berat untuk menarik kembali pernyataan yang telah diucapkan tadi. Yang jelas pak ko ai u ilian sudah menyatakan akan mim bantu si u layem dengan sepenuh tenaga. Buru-buru si u layem mengaturkan hormat, serunya, terima kasih atas ketajaman pendengaran lo ciampuo yang luar biasa. Jika lo ciampuo tak bertindak, tentu salah satu dari kita akan menjadi korban perbuatan serangan gelap dari anak buah benggak itu. Diaem diaem pak ko ai u ilian bangga mendengar pujian itu namun sikapnya tetap sedingin es habis mendengus, ia palingkan muka. Berkat kecerdasan otaknya, tahulah sekarang si u lem akan watak kedua tokoh aneh itu. Dia tak menghiraukan sikap tawar dari pak ko ai itu. Kemudian berkata kepada tai isiansu, kami akan menjaga di belakang pintu. Hendak kami lihat dulu, siapakah yang pertama masuk nanti. Tiba-tiba lem ko ai shinki berkata, wanita baju kuning itu memang murid pewaris dari lo hian. Dan dia merupakan murid tunggal dari lo hian. Ketika dahulu kami bertanding dengan lo hian, dia masih seorang anak perempuan berumur 12-13 tahun. Tidaknya nah sekarang sudah begitu besar begitu kasar. Jika tadi dia tak mengingat peristiwa pertempuran itu, tentu aku tak dapat mengenalinya lagi. Pak ko ai u ilian pun tertawa menyambuti, pertandingan lawan lo hian itu sudah terjadi 4 atau 50 tahun yang lampu. Sudah tentu budak perempuan itu sudah menjadi wanita berambut putih. Tetapi nampaknya dia masih semuda orang yang berumur 20-an tahun saja. Apakah dia bukan budak perempuan itu? Ilmu kepandai an lo hian, tergolong pada ilmu kekerasan yang ganas. Ilmu itu mengutamakan pemeliharaan tubuh agar rawat muda dan tetap gagah. Karena budak perempuan itu muridnya, sudah tentu mendapat pelajaran dalam ilmu. Menjaga awet muda itu. Mungkin 20 tahun lagi dia akan tetap semuda itu tampaknya. Kali ini karena merasa ucapan pak ko ai itu beralasan, Lam ko ai sin ki tak dapat mim bantunya lagi. Ia tertawa dan berkata seorang diri, 20 tahun lagi? Ah, kemungkinan dia malah lebih muda lagi tampaknya. Berat, tiba-tiba terdengar pintu gerbang yang bercat merah itu terpentang. Dan seketika muncullah seorang lelaki tua berambut dan berjenggot putih, matanya tinggal sebuah, tegak berdiri mencekal sebatang pedang pusaka. Ah, itulah siowyea ucu, jago pedang nomor wahid dari Butongpei. Di belakang jago tua itu bermunculan siu-ciu kyao wensu botun, buing es in kun pek cogi, sintu lo kun, saem kya eme pitio hang kuat, kyu sing tui hun kau cin hong, it ci yang tin sem siang go chong hong, tui hang te i aung go chong gi dan lain-lain jago dari daerah kang lam dan kang pak. Rombongan jago-jago sakti yang ternama itu adalah anggota rombongan yak dahulu menggempur benggak. Tetapi saat itu ternyata telah ditundukkan ketua benggak dan dipergunakan mirka untuk menjadi barisan pelopor menggempur siowalim si. Betapa hebat dan ganas rencana wanita baju kuning itu. Jelas siah hendak mengorbankan jago-jago sakti itu supaya menempur barisan siowalim si. Apabila siowalim si sudah kepayahan, barulah wanita baju kuning itu turun tangan menyelesaikan. Siowalim mengelah nafas, serunya, siasat yang keji dan terkutuk. Mendengar ucapan itu, Tai Ih Siansu segera menduga bahwa pemuda itu tentu kenal akan rombongan yang datang itu. Maka segera ia menanyakan apakah Siowalim kenal akan mereka. Benar, Wampu sudah kenal, Siowalim mengiakan, Mereka adalah para jago sakti yang dahulu hadir dalam pertemuan orang gagah di gunung Tai San dan kemudian ikut menggempur benggak. Tetapi rupanya mereka sekarang menjadi kaki tangan benggak dan hendak menggempur siowalim si. Ah, entah dengan care bagaimana ketua benggak itu dapat menundukan mereka sehingga mereka sampai lupa diri. Jika begitu Mereka adalah tokoh terkemuka dalam dunia persilatan dewasa ini Tai Ih Siansu terkejut. Benar, yang mempelopori di muka itu adalah tokoh tua ahli pedang Butong Pei yang bernama Siowye Aucu. Tai Ih Siansu terkesiap, ah, sudah lama Loni mendengar namanya. Tak nyana beliau telah jatuh ke dalam perangkap benggak. Dan lelaki tua yang tampaknya seperti orang gunung itu adalah tokoh persilatan yang termasyur sebagai manusia yang berhati dingin suboh tun. Apa Tai Ih Siansu terkejut, dia juga tak lu pada benggak? Dan dua orang pendek gemuk itu adalah jago tua dari segak yang memiliki ilmu pukulan sakti Buing Es Inkun yakni Pek Cogi namanya. Pukulannya itu sama sekali tak mengeluarkan suara sehingga orang sukar menjaganya Siul yang melanjutkan keterangannya. Tai Ih Siansu menghela nafas, ujarnya, ah jika menilik wajahnya, mereka itu terang terkena semacam obat dius hingga kehilangan kesadaran pikirannya. Tiba-tiba terdengar suara melengking tajaem. Macam Siulan bukan Siulan, suitan pun bukan suitan. Suara aneh itu timbul di antara kumandang nyanyian gereja dan nyanyian hantu menangis dari rombongan anak buah benggak. Dan begitu, suara aneh itu melengking, Siou Ye Aucu dan rombongannya segera bergerak menyerbu. Tai Ih Siansu cepat loncat menyongsong, serunya, Siou Teh sudah lama mendengar tentang ilmu pedang Butong Pei yang sakti. Biarlah Siou Teh yang menyambutnya lebih dulu. Tai Tzu segera putar tongkat Sian Chiangnya dengan dras sekali. Tetapi Siou Ye Aucu tawar saja melihatnya. Pedang tiba-tiba dihentakan dengan gaya menusuk. Terjadi benturan antara ujung pedang dengan tongkat Sian Chiang. Tetapi anehnya benturan yang keras itu sama sekali tak mengeluarkan suara. Tetapi tahu-tahu kuda-kuda kaki Tai Tzu Siansu terkisar setengah langkah. Sedang Siou Ye Aucu tetap tegak dengan kokoh di tempatnya. Melihat itu, Tai Ih Siansu menghela nafas dan berseru, harap Sute mundur, dia bukan tandinganmu. Biarlah Siou Heng yang menghadapinya. Ternyata gerakan pedang Sia Oye Aucu tadi menggunakan jurus ilmu pedang yang disebut Hoa Lyong Tia Em Cheng atau Mi Lukis Naga menitik matanya. Gerakan itu suatu jurus untuk Mi minjam tenaga orang. Dengan demikian gerakan tongkat Tai Tzu yang menggunakan tenaga dasyat itu telah dipinjam untuk mendorong dirinya. Begitu tongkat menyepu angin, tubuh Tai Tzu segera ikut terhoyung setengah langkah. Dengan muka merah, Tai Tzu Siansu segera mundur. Tai Ih Siansu pun segera maju dengan tenang sambil mengangkat tongkat Sian Chiangnya. Sia Oye Aucu lintangkan pedang di muka dada. Dipandangnya Tai Ih Siansu dengan matu berkilat. Wajah jago pedang angkatan tua dari Butong itu mimeku dingin seperti mayat. Tai Ih Siansu berhenti tepat di hadapan jago Butong P itu. Ia berdiri tegak sambil lintangkan tongkat ke arah dada. Sebagai seorang yang berpengalaman luas, sekali pandang taulah ia akan keadaan lawan. Menilik wajah Sia Oye Aucu yang sedemikian dingin itu, Tai Ih Siansu diam mengagumi. Gelar Dewa Pedang yang diagungkan kepada Sia Oye Aucu ternyata memang bukan gelaran kosong. Sikap dan kerut wajah yang dingin itu memang merupakan sikap permulaan dari jurus ilmu pedang taraf tinggi. Buru-buru pejabat ketua Sia Oye Aucu itu pun tenangkan diri. Tegak bersiap menunggu perkembangan. Ilmu pedang merupakan ilmu silat bersenjata yang paling sukar diakinkan. Gerak permainannya memerlukan penyatuan semangat dan tenaga. Apabila sudah mencapai taraf tinggi, memang hebatnya bukan alang kepalang. Tiada setitik lubang betapapun kecilnya yang tidak dapat disusupi dengan ujung pedang. Dan apabila sudah mencapai kesempurnaan ilmu, pedang dapat diluncurkan untuk membunuh musuh yang terpisah beberapa tombak jauhnya. Sia Oye Aucu memiliki otak yang cerdas. Maka dalam usia 20 tahun lebih saja, ia mendapat gelar sebagai kiam seng atau dewa pedang. Gelar itu tak diperoleh dengan mudah tapi ditebus dengan latihan tekun sampai belasan tahun. Sedang Tai Isiansu walaupun tak meyakinkan ilmu pedang, tapi dia telah mencapai taraf tinggi dalam memahami ilmu kesaktian partai Sia Olim Esi. Maka sekali lihat, ia sudah dapat menilai ilmu pedang Sia Oye Aucu. Memang benar jago tua Butong Pei itu sudah sempurna ilmu pedangnya. Saat itu kedua jago tua itu masing-masing hanya terpisah 4-5 langkah. Masing-masing saling menunggu. Siulah M. keliarkan pandangan. Dilihatnya Laem Koai dan Pak Koai mencurahkan pandangannya kepada Sia Oye Aucu. Jelas kedua tokoh itu mempunyai kesan bahwa Sia Oye Aucu merupakan musuh yang tak boleh dipandang eringan. Wajah Tai Isiansu pun makin serius. Matanya melekat kepada pedang Sia Oye Aucu. Saat itu suara nyanyian gereja dan musik rombongan benggak masih tetap mengiakan ngikan tak karuhan. Sesaat kemudian tampak Sia Oye Aucu mulai mengangkat pedangnya pelahan-lahan. Sekali milangkah maju, pedang berkiblat bagai kilat merekah angkasa dan tahu-tahu orangnya sudah mundar ke tempat semula lagi. Maju mainkan pedang dan menyurut mundur kembali ke tempatnya semula itu, dilakukan hanya dalam waktu sekejap mata. Gebrak pertama itu dilakukan cepat sekali, tanpa mengeluarkan suara apa-apa dan tanpa terjadi benturan senjata. Tapi ketika Siulayan berpaling mi mandang Tai Isiansu, terkejutnya bukan kepalang. Pejabat ketua Sia Olim SI itu masih tegak berdiri dengan rentangan tongkatnya. Tapi pada lengan jubahnya yang gombior itu berhias dengan lubang mi manjang sa MPA IM-45 dim. Samar-samar tampak bekas darah pada lengannya. Jelas bahwa serangan pertama dari jago pedang Butong Pei itu telah berhasil milukai lengan Tai Isiosu. Siulayan kerutkan alis, pikirnya, sejak mendapat pelajaran ilmu pedang dari Tan Lociampu dan ilmu pedang Tak Mokiam dari Kak Bong Tai Su, Sampai sekarang aku belum mendapat lawan untuk berlatih. Mengingat Sia Oye Aucu itu digelari sebagai dewa pedang, ilmu pedangnya tentu hebat sekali. Mengapa tak ku hadapinya untuk menguji ilmu pedang yang telah ku pelajari itu? Gairah hatinya timbul seketika sehingga ia lupakan segala bahaya. Sambil memutar pedang Perkau Kiam, ia segera loncat maju dan tegak berdiri di depan Tai Isiansu. Ia meminta izin kepada ketua Sia Olim Si itu agar diberi kesempatan untuk menghadapi Sia Oye Aucu. Ilmu pedangnya hebat sekali, Pui Sicu, baru Tai Isiansu berkata begitu, Siulayan sudah menukasnya, ya, Wampu memang sudah kenal dengannya. Harap Lociampu jangan khawatir. Tai Isiansu menghela nafas, jika malah M ini dienemakan adu kepandayan, Loni memang sudah kalah, ia mundur beberapa langkah. Sembilan pasang sikap dan lencangkan pedang ke atas. Sia Olim memberi hormat, apakah sejak berpisah dahulu, Sia Olociampu sehat-sehat saja? Sia Oye Aucu menghela nafas tetapi tak menyaut. Sia Olim tertawa dingin, Lociampu termasyur di dunia persilatan sebagai Kim Seng Jaman ini. Tetapi mengapa Lociampu begitu mengecewakan, tak menjaga nama dan rela bekerja pada benggak? Sia Oye Aucu murka dan bibirnya gemetar keras tetapi kata-katanya yang sedia diluncurkan itu ditelannya kembali. Sia Olim heran mengapa jago tua itu tak mau bicara. Sekali lagi ia berseru dengan nyaring, apakah Lociampu sudah tuli? Sebagai penyahutan, Sia Oye Aucu segera menusukan pedangnya kepada Sia Olim. Gerakannya pelahan-lahan. Sia Olim segera gunakan jurus Wan Tzu Hoan Hun, dari bawah pedang Pekau Kiyayam dibalikan menabas ke atas. Tetapi tiba-tiba pedang Sia Oye Aucu mengendap ke bawah dan serempak dengan itu bergerak cepat sekali menabas lengan kanan Sia Olim. Perubahan dari bertahan lalu balas menyerang itu, seolah-olah dilakukan dalam sebuah gerakan yang langsung. Nama Dewa Pedang benar-benar layak untuknya. Sia Olim kerutkan alis dan mundur selangkah. Cepat juga Sia Olim bergerak, tetapi pedang Sia Oye Aucu ternyata lebih cepat. Sinar berkelebat, hawa dingin mim baur dan ketika mimer iksa ke bawah, ternyata lengan baju Sia Olim tergurat pecah, darah bercucuran ke tanah. Lime Ko Aishinki kerutkan kening dan berseru menanya, apakah luka adik itu berat? Memang perangai tokoh itu dingin. Walaupun pertanyaan itu bersifat rasa sayang, tetapi nadanya tetap sedingin Sia Olim kerahkan tenaga murni. Tetapi masih dapat menyalur ke tangan. Jadi lukanya itu tak begitu berbahaya. Sahutnya, terima kasih toh aku. Aku masih dapat menempurnya. Sehabis berkata ia terus mengangkat pedang lagi dan meluncurlah perkau kiam dalam jurus penghugui tong atau sungai es mencah insinyur. Jurus itu merupakan salah satu ilmu pedang istimewa dari Butong Pei. Sudah tentu Sia Oye Aucu cukup paham. Sebenarnya dengan mudah ia dapat memecahkannya. Tetapi ia terkejut karena ilmu pedang simpanan partai Butong Pei itu yang tak pernah diajarkan kepada orang, dapat dimainkan oleh si anak muda. Hanya sekejap ia tertegun tetapi pedang Siu Lem sudah menghamburkannya. Dan Sia Oye Aucu tak keburu menangkisnya lagi maka terpaksa ia mengisar dua langkah ke samping untuk menghindar. Dari Tan Locian Wee, kakek Sida Rahian Song, Siu Lem telah mendapat banyak sekali pelajaran ilmu pedang dari berbagai partai persilatan. Dan karena Tan Lociampu sudah segera menutup meta, maka Siu Lem tak keburu lagi mendapat keterangan dari mana asal-usul pelajaran hiar diterimanya itu. Dia hanya tahu menggunakan tetapi tak tahu asalnya. Maka begitu melihat Sia Oye Aucu mengindar, ia segera merubah gerakan pedangnya dengan gerak menabas, dan tanpa disadari gerak itu termasuk jurus ilmu pedang istimewa dari partai Kunlun Pei yang disebut Lohjit Sia Chiau atau Metu Condong kebarat. Jurus yang khusus untuk mengejar musuh. Cepat bagai kilat menyambar sehingga sekalipun seorang jago sakti juga sukar untuk menghindarkan serangan itu. Metu Sia Oye Aucu yang tajam segera mengetahui bahwa pedang anak muda itu sebuah pedang pusaka yang dapat menabas senjata musuh. Ia tak berani menangkis dan terpaksa menyurut mundur tiga langkah. Tetapi bagaimanapun juga, Sia Oye Aucu adalah tokoh tua yang digelari sebagai seorang dewa pedang jaman itu. Dua buah serangan lawan telah menyadarkan pandangannya. Ia tak boleh memandang rendah kepada anak muda itu. Maka sebelum anak muda itu lancarkan serangan yang ketiga, cepat ia mendahului menyerangnya. Sekaligus itu sebuah jurus yang mengandung tiga tusukan. Menusuk tiga bagian tubuh yang berbahaya. Sekarang berbaliklah posisinya. Si Ula M terpaksa menarik pedangnya untuk melindungi diri. Dengan begitu ia berbalik menjadi pihak yang diserang lagi. Sia Oye Aucu telah lancarkan jurus ganas. Dan walaupun memiliki berbagai ilmu pedang istimewa, tetapi dalam hal tenaga dan pengalaman, Si Ula M kalah jauh sekali. Setelah sepuluh jurus ia terdesak dan tak mampu melakukan serangan balasan lagi. Melihat itu gelisahlah Tai Isiansu. Segera ia mi langkah hendak mengganti. Tetapi pedang Sia Oye Aucu mencurahkan laksana hujan lebat. Anginnya menghambur sampai beberapa langkah sehingga Tai Isiansu tak dapat mencari kesempatan untuk mengganti Si Ula M. Tiba-tiba Lem Khoai berpaling kepada Pak Khoai. Serunya, gelar dewa pedang itu memang layak diberikan kepada Sia Oye Aucu. Kukuatir adikku itu bukan tandingannya. Mungkin dalam sepuluh jurus lagi dia tentu tak kuat bertahan sahut Pak Khoai Uilian. Tapi Lem Khoai tertawa dingin, ah, belum tentu. Sia Oye Aucu itu hanya mengandalkan tenaga dalamnya untuk memperoleh kemenangan. Tiba-tiba Si Ula M. menggembor keras. Pedang perkau Kya M. tiba-tiba mi lancar dasyat. Dari bertahan ia berganti mengirim serangan balasan. Itulah jurus Jia Ozu Khoai yang istimewa saktinya. Laksana bunga api pecah berhamburan di udara, seketika Sia Oye Aucu menjadi kaget dan mundur. Sayang Si Ula M. belum selesai mi mahami ilmu pedang istimewa itu. Pada saat ujung pedang sudah mi bayangi dada lawan, ia tak mau meneruskan menusuk tapi menghentikannya. Sia Oye Aucu tertegun. Sesaat kemudian ia baru menyerang menabas lengan Si Ula M. dengan jurus hunho ahut liu atau menyiak bunga mengebut pohon itu. Si Ula M. terdesak mundur selangkah lagi. Berhenti tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari arah belakang. Nadanya tajam sekali sehingga telinga orang seperti tertusuk benda tajam. Sia Oye Aucu dan Si Ula M. sama-sama berhenti. Ternyata yang berseru itu adalah wanita baju kuning atau ketua bengdak. Ia menghampiri dengan langkah yang lemah gemulai. Goyang pinggulnya, mi mi kat mata. Sia Oye Aucu menyisi ke samping mi berli jalan, ternyata wanita baju kuning itu berhenti di depan Si Ula M. Ditatapnya wajah anak muda itu tajam. Tanyanya, siapa yang mengajarkan kau ilmu pedang yang kau lancarkan tadi? Jika aku menolak mi beri keterangan jawab Si Ula M. Ketua bengdak itu tertawa dingin, segala ucapanku, tak pernah orang berani membentak. Jika kau berani, cobalah saja. Tapi jangan kau menyesal nanti. Karena sekalipun kau akan mi beritaukan, tetap sudah terlambat. Si Ula M. tertawa, aku paling-paling hanya mati. Apakah yang harus ku takutkan? Wajah wanita baju kuning tiba-tiba menempilkan kemarahan, engkau kepingin mati. Ah, jangan harap engkau dapat menikmati kematianmu dengan enak. Sejenak Si Ula M. merenung, lalu katanya. Ku percaya, bengcu tentu dapat membuat diriku mati tidak, hidup pun tidak. Tetapi harap bengcu menyadari, bahwa aku tak suka dan tak mau tunduk di bawah ancamanmu. Karena kenal akan jurus permainan pedangku tadi, bengcu pasti mengetahui sumbernya. Jika bengcu ingin mengetahui siapa yang mengajarkan ilmu pedang itu padaku, aku pun mengharap bengcu meluluskan beberapa pertanyaanku. Tetapi pertempuran malaem ini bagaimanapun juga, harus dilangsungkan sampai ada yang menang dan kalah. Karena bengcu tak mengungkat hal itu, kami pun terpaksa akan bertempur sampai mati. Namun kalah menang itu bukanlah kekuasaan manusia. Harap bengcu suka merenungkan ucapanku ini. Dan ketahuilah, bahwa ancaman bengcu itu, tak mungkin akan membuat hatiku menyerah. Wanita baju kuning itu menganggukan kepalanya, di antara angkatan anak muda, belum pernah ada yang berani bicara padaku seperti kau. Walaupun kata-katamu itu sudah harus mendapat hukuman, tetapi kata-katamu itu cukup beralasan. Tampaknya wanita itu berumur dua puluhan tahun lebih. Tetapi nadanya yang begitu angkuh, tak sesuai dengan umurnya. Kalau begitu, bengcu mi luluskan tanya siula M. Sejenak wanita baju kuning mi mandang ke sekeliling, kemudian berkata, Semua orang yang berada di sini tak mungkin hidup lagi sampai jam 3 malam ini. Biarlah mereka mendengarkan keteranganmu. Siula M. tersenyum, ujarnya, yang kumainkan tadi adalah jurus Jiao Toh Choa Hoa. Tentulah bengcu paham juga bahwa jurus itu merupakan jurus untuk menundukan musuh. Tetapi rasanya bengcu tentu lebih paham dan tahu di mana kekurangan-kekurangan permainanku tadi. Benar sahut wanita baju kuning itu, memang yang engkau mainkan itu jurus Jiao Toh Choa. Di samping masih banyak gerak perubahannya yang engkau kurang mahir, juga jurus itu masih ada kelanjutannya yang kaya dengan gerak perubahan indah. Entah dari manakah asalnya ilmu pedang itu tanya siula M. Wanita baju kuning tertawa dingin, ilmu pedang itu merupakan ilmu pedang nomor wahid dalam jaman ini. Sudah tentu tidak sembarangan orang dapat beruntung mendapatkannya. Di ayam-di ayam siul yang mimpatin, jika jurus itu bukan berasal dari partai persilatan yang manapun juga, tentu berasal dari seorang sakti yang menciptakannya sendiri. Wanita baju kuning itu berkata pula, pada masa sekarang, kecuali aku, seharusnya tak ada orang lain lagi yang mampu memainkan ilmu pedang itu. Entah dari mana engkau mimper oleh pelajaran itu? Teringat akan kakek tan yang telah terkubur dalam tanah salju, hatinya berduka. Menengadah ke atas, ia menghembuskan nafas, seorang kakek syitan tetapi entah siapa namanya. Mengapa tidak menanyakan tegur si wanita baju kuning? Kakek itu keras kepala sekali. Apa yang tak dikatakan, percuma saja hendak menanyakan. Tetapi kalau dia hendak menyuruh dan kau berani mim bantah, jelakalah engkau kata si Ulaem. Tetapi engkau tentu masih ingat rupanya, bukan? Si Ulaem menghela nafas perlahan, ujarnya, dia seorang kakek yang menerita. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka dan tak dapat diobati lagi. Seorang tua yang sudah lanjut usianya dan dirundung sakit, tentu menimbulkan kesan bahwa setiap saat dia dapat meninggal dunia. Tetapi dia memiliki ilmu kesaktian yang tinggi dan pengalaman yang luas. Dia memang tak mau memberitahukan kepada sebuah rahasia dari penyakit yang dideritanya selama berpuluh-puluh tahun itu. Memang suatu hal yang tak masuk akal tetapinya tanya memang begitu. Separuh tubuhnya sudah lumpuh, setiap hari ia harus keraskan hati untuk menderita siksaan melakukan penyaluran darah. Tiba-tiba wanita baju kuning itu menengadah mi mandang lagi. Tanpa mi mandang si Ulaem ia berseru, bukankah wajahnya terdapat sebuah bekas luka berat? Ya, memang ada dan agaknya bekas luka senjata tajam. Bekas luka itu hampir menyelubungi separuh mukanya. Dikala menderita luka dulu dia tentu sangat menderita sekali. Wanita baju kuning yang berwajah dingin itu tetap mi mandang langit, lalu berseru lagi, teruskan ceritamu. Selama 20 tahun, baru sekali ini aku mempunyai kesabaran untuk mendengar orang bercerita. Tiap hari penyakitnya itu tentu kambuh dan apabila terus kambuh, dia seperti mati. Dalam saat-saat itu, sekalipun orang yang tak mampu menyembelih ayam saja, tentu dapat mi bacoknya mati. Si Ulaem berhenti. Teruskan tanda seru-seru wanita itu. Sebenarnya pertemuanku dengan Tan Satu Ociampuo itu hanya secara kebetulan karena sebelumnya kami tak saling kenal. Dia telah mengajarkan banyak sekali ilmu kesaktian kepada ku. Justru jiaw toh cohoa tadi, pun Tan Lociampuo yang mengajarkan. Sayang aku tak dapat mengingat semua karena sebelum sempat mi mahami, beliau sudah keburu menutup meta. Di mana dia dikubur? Si Ulaem terdiaem. Beberapa saat kemudian baru kedengaran ia berkata, Maaf, hal itu terpaksa aku tak dapat mi beritahukan. Tan Lociampuo benar-benar seorang manusia yang ajaib. Memiliki kepandayan yang sakti tetapi ia tak dikenal oleh kaum persilatan. Mempunyai pengetahuan tinggi dalam ilmu pengobatan tetapi tak dapat menyembuhkan lukanya sendiri. Mungkin pada masa sekarang, tiada seorang pun yang tahu asal-usulnya. Tiba-tiba wanita baju kuning berpaling dan berkilat-kilat menatap Si Ulaem, Ujarnya, benar, yang mengetahui tentang riwayatnya, mungkin hanya aku seorang. Aku pun mempunyai anggapan begitu juga. Wanita baju kuning itu tertawa dingin, Engkau cukup cerdik. Sayang jiwamu hanya tinggal beberapa jam saja. Sekalipun engkau akan kubunuh yang terakhir sendiri tetapi tetap engkau tak dapat menikmati matahari esok pagi. Si Ulaem tertawa-tawar, mati hidup, sudah tak kupikirkan lagi, Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan pertanyaan, Sekarang giliranku untuk mengajukan pertanyaan kepadamu. Tanyalah. Dengan suara tinggi melantang, Si Ulaem segera berseru, Berpuluh-puluh tahun yang lalu, Wanita berkerudung kain hitam yang malang milintang di dunia persilatan Dan digelari kaum persilatan sebagai wanita siluman, Apakah bukan Beng Cu sendiri? Wanita baju kuning itu mi ngangguk, Benar. Bukankah Tan Lociampo itu suheng dari Beng Cu sendiri? Sepasang mata wanita ketua Beng Gak itu berkilat-kilat tajam lalu mi nyahut dingin, Tajam benar penilaianmu. Bukankah Beng Cu dan Tan Lociampo itu sama-sama murid dari lohian? Tanya pula Si Ulaem dengan nada serius. Wanita baju kuning itu tertawa dingin, Engkau dapat menebak dengan jitu semua. Rasanya tak perlu harus ku jawab lagi. Sekonyong-konyong ia mengangkat tangan ke atas dan dilambaikan. Serentak berpuluh-puluh anak buah Beng Gak maju bergerak. Si Uye Aucu Mim Pelopori menyerang dengan jurus pengset logan. Di tangan jago pedang kawakan seperti Si Oye Aucu, jurus pengset logan atau burung beli bismilai yang turun ke tanah pasir, telah berubah menjadi sebuah serangan yang dasyat sekali. Tering, cepat-cepat Si Ulaem gunakan perkauk yaem menangki selalu menyurut mundur ke tempat Tai Isyansu. Bisiknya, kita mundur ke dalam barisan lohontin. Kerahkan seluruh kekuatan barisan untuk menghadapi pertempuran yang menentukan nanti. Belum Tai Ih menyahut, tiba-tiba dadanya terhunjam sebuah tinju sehingga ia terhuyung lima langkah. Untung sebelumnya ia sudah bersiap lebih dulu. Sekalipun terpukul berat tetapi tidak sampai terluka Dalaem. Si Ulaem segera lancarkan jurus Sing Hatukwa atau bintang lima sakti terjungkir untuk menyerang Subotun yang memukul Tai Isyansu itu, sambil berserumim peringatkan Ketua Siaulim SI, Lo Esyansu, harap hati-hati terhadap pukulan Buing Sinkun dari Pek Cogi. Dia bertubuh pendek gemuk, mudah dikenali. Belum selesai berkata, terdengar Pako Ai Uilian mendengus dingin dan tubuhnya tergetar. Jelas ia telah menerima sebuah pukulan Buing Sinkun dari jarak jauh. Pukulan itu telah menimbulkan kemarahan Pako Ai. Dengan mengembor keras segera ia balas menghantam. Hebat benar pukulannya itu. Segulung hawa dingin yang dasyat segera melanda. Melihat kedasyatan pukulan Pako Ai, seketika timbulah pemikiran dalam hati Si Ulaem, Bengda telah kerahkan kekuatan untuk menggempur Siaulim SI. Pertempuran Mala M ini, kalah atau menang, tentu akan menimbulkan pembunuhan yang ngeri. Jika dengan ilmu pedang tatmosa M.Kia M.Ajaran Kak Bong Taisu, aku bersatu padu dengan kesaktian kedua tokoh aneh itu, lalu mengajak musuh bertanding satu lawan satu, mungkin dapat menyelamatkan pembunuhan besar-besaran ini. Baru ia berpikir begitu, wanita baju kuning sudah turun tangan. Sekali tangannya menempar serangkum tenaga halus menyongsong pukulan dingin hian pengciang dari Pako Ai. Dalam pada itu Subotun pun gunakan gerak kaki Citseng Tun Heng untuk menyelinap dari tusukan Si Ulaem, lalu menerjang tai'i. Suara musik yang menusuk telinga tadi pun milengking lagi. Kelima barisan aneka manusia aneh dari Benggak segera bergerak menyerbu. Melihat itu Laem Khoai Sinki mengembor keras dan lepaskan sebuah pukulan panas Cek Yan Chi yang ke arah si wanita baju kuning. Wanita baju kuning mendengus dingin. Ia kebutkan tangan kiri untuk menangkis. Lalu dengan kedua buah jari tangan kanan ia membuat gerakan menutup dari jauh kepada Laem Khoai. Laem Khoai Sinki, manusia aneh yang berata angkuh dan bersikap dingin, begitu melihat wanita baju kuning itu menutup dengan jari, wajahnya serentak berubah dan buru-buru loncat ke samping. Melihat itu Si Ulaem terkejut dalam hati. Mengapa Laem Khoai yang sedemikian saktinya jerih juga terhadap ketua Benggak itu? Kalau tidak dahulu pernah menderita kekalahan, tentu tak mungkin Laem Khoai begitu ketakutan. Demikian pikirnya. Kita mundur ke dalam gereja serutai. Melihat barisan anak buah Benggak sudah bergerak, Si Ulaem menyadari bahwa ketegangan sudah meruncing benar-benar. Pertempuran dasyat segera pecah. Rencananya pun gagal. Karena para paderipun sudah siap tempur, akhirnya Si Ulaem memutuskan, biarlah mereka bertempur. Ia akan bertindak menurut perkembangan. Dengan keputusan itu, ia mencabut perkau kiaem dan dengan mengembor keras, ia lancarkan jurus lecoim atau suara doa dari barat. Jurus yang dasyat itu memaka S.A.S.O.Y.A.U.C.U. dan Subotun mundur. Menyaksikan permainan pedang anak muda itu, si wanita baju kuning tertarik perhatiannya. Dipandangnya anak muda itu dengan penuh perhatian. Setelah mengundurkan kedua tokoh sakti, Si Ulaem melesat ke samping Laem Khoai dan Pak Khoai, Lohantin, barisan Si Olims yang termasyur sudah siap tempur. Marilah kita masuk ke dalam gereja untuk menunggu perkembangan lebih jauh. Kedua tokoh yang angkuh itu, rupanya menyadari bahwa pertempuran Malaem itu, tak dapat hanya mereka berdua yang mengatasi. Setelah saling bertukar pandang, keduanya segera mundur ke dalam gereja. Sedangkan Si Ulaem mengawal di belakang dengan pedang terhunus. Tiba-tiba terdengar suara genta bertalumi manjang. Suaranya yang bergema nyaring, telah menindah suara nyanyian para paderi dan musik berengsek dari anak buah benggak. Dari jarak tiga tumbak dalam pintu besar gereja, tiba-tiba menyala sebatang obor besar. Sinarnya yang terang-benderang meliputi dua tombak jauhnya. Dua belas paderi berjubah kelabu, siap berbaris dalam bentuk pet atau segitiga. Wajah mereka tampak keren, serius, sekali. Yang enam orang yang mencekal tongkat Sian Chiang dan yang enam orang bergolok watu. Ditimpali cahaya obor, golok mereka itu berkilat-kilat menyilaukan mata. Begitu rombongan tai isian sumasuk, barisan itu segera menyisih memberi jalan. Ternyata barisan di belakang itu masih terdapat berpuluh-puluh batang obor yang meliputi sejauh 40 tombaka. Pemandangan saat itu menyerupai lautan obor yang tiada tampak ujungnya. Obor dan barisan paderi itu menempati jarak tertentu secara teratur. Berpuluh-puluh sosok tubuh dan sinar golok dalam suatu barisan besar yang teratur rapi dan rapat, benar-benar menimbulkan rasa seram dan berwibawa. Bahkanlah M. Koai dan Pak Koai, tokoh yang aneh dan angkuh, ketika menyaksikan barisan Siaw Limsi saat itu, mau tak mau mengagumi juga. Demikian juga dengan wanita ketua Benggak. Ia terkesiap melihat keperbawaan barisan Siaw Limsi. Segera Iyami memberi isyarat agar kelima barisan Benggak itu berhenti dulu. Setelah mengamati barisan Siaw Limsi beberapa jenak, wanita baju kuning itu melambai ke kedua muridnya supaya datang. Nona baju biru dan baju merah bergegas menghampiri suhunya, apakah yang hendak suhu perintahkan? Wanita baju kuning itu menghela nafas pelahan, serunya, dengan persiapan itu jelas bahwa Siaw Limsi sudah bertekad Mi lawan sampai hancur binasa. Kemunculan kedualah M. Koai dan Pak Koai Mi bantu Siaw Limsi itu, sungguh di luar dugaan. Barisan Lohantin sudah lama termasyur sakti. Ternyata pertempuran malah M. ini tak semudah seperti yang kukira. Segeralah kalian siapkan Cittok Sintong, tabung berisi tujuh jenis racun, begitu berhasil menyusup ke dalam barisan mereka, segera nyalakan dupa bisin hiang, dupa pelenyap kesadaran. Serang dengan ganas agar nyali mereka runtuh baru kemudian hancurkan barisan Lohantin Ngirka. Dengan hormat kedua nona itu mengiakan. Walaupun pemuda yang bersenjata pedang itu tak berapa sakti, tapi dia banyak akal siasat dan Mi miliki permainan pedang yang luar biasa. Rupanya seperti dia yang Mi megang peranan di belakang layar. Jika bertemu dengan anak muda itu, jangan dilepas begitu saja kata ketua Benggaka itu pula. Saat itu Tai Isiansu bersama Siula M. dan rombongannya, telah masuk sejauh lima tumbak, tapi ternyata pihak Benggak masih belum mulai menyerang. Karena heran, ia berhenti dan berpaling ke belakang. Tampak barisan Benggak Mi membawa sesuatu yang aneh. Tangan mereka mencekal senjata tetapi tangan kiri masing-masing Mi membawa sebuah benda sebesar telur itik yang hampir setengah meter panjangnya. Tiba-tiba genta bertalu dengan nyaring sekali. Barisan Lohantin segera bergerak. Kiranya tiga kali bunyi genta itu merupakan tanda komando barisan. Barisan paderi itu makin cepat bergerak dan dalam waktu beberapa kejap saja mereka sudah lenyap. Pintu yang bermula penuh dengan barisan garang, saat itu penuh dengan bayangan paderi Siaulim Si yang bergerak-gerak. To'ako, harap perlahan dulu, aku hendak mohon keterangan, bisik Siulam kepada Laem Khoai Shinki. Mengapa Laem Khoai berhenti? To'ako banyak pengalaman, kiranya tahu benda apakah yang dibawa anak buah benggak itu? Sejenak Laem Khoai lepaskan pandangan ke arah rombongan benggak, kemudian jawabnya, seperti semaca M. Dupa Wangi. Hektometer, apakah mereka hendak mimbius paderi Siaulim Si dengan Dupa Wangi Siulam heran? Lohian Si hidung kerbau itu memang pintar menciptakan yang aneh-aneh. Karena budak perempuan itu anak muridnya, tentu menerima ilmu pelajarannya juga. Sudah beratus tahun Siaulim Si merupakan pimpinan dunia persilatan di Tionggoan. Sekali-kali bukan setiap paderi Siaulim Si itu sakti, tetapi rata-rata mereka memiliki kepandayan kiranya mampu untuk menahan serangan barisan benggak itu. Apalagi Siaulim Si telah mempersiapkan barisan Lohontin. Jika hendak menyerbu Siaulim Si, benggak tentu harus mimbayar mahal. Tetapi celakalah jika mereka menggunakan akal licik, mimbius dulu, baru kemudian menyerang, kita tentu kalah kata Siula M. Lamkoai tertegun sejenak, ujarnya, tentang ilmu obat-obatan, aku kurang paham. Maksudku apakah to aku tak dapat menemikan akal untuk menghadapi siasat mereka itu tanya Siula M. Lamkoai Sinki gelengkan kepala, ah, bohwat, bohwat. Bohwat artinya tiada berdaya lagi. Saat itu Tai Isiansu dan rombongannya pun berhenti. Mereka mi mandang ke arah rombongan anak buah benggak yang mimbawa benda aneh itu. Wajah mirka mengerut gelisah. Apa yang ditanyakan Siula M itu, pun didengarnya. Dan mereka juga tidak mempunyai daya untuk menghadapi serangan rombongan benggak itu. Tiba-tiba Siula M berpaling kepada Tai Isiansu dan bertanya, apakah barisan Lohantin ini dapat bergerak maju-mundur. Sahut Tai Isiansu, selain gerak perubahan di dalam menghadapi serangan musuh, Lohantin pun mampu bergerak dengan leluasa menurut perintah yang dikehendaki. Bagus seru Siula M. Tai Isiansu menang sudah mempunyai kesan baik terhadap anak muda itu. Namun ia tak tahu apa yang direncanakan Siula M saat itu. Maka ia segera menanyakan apakah Siula M sudah mempunyai rencana untuk menghadapi serangan lupa pembius barisan benggak. Jika mereka memang hendak menggunakan kera keji itu, memang sukar untuk kita larang. Kita hanya harus mencari jalan untuk menggagalkan siasat mereka itu kata Siula M. Tai Isiansu mendesak agar pemuda itu segera mengatakan apa rencana yang telah disiapkan. Sejenak merenung Siula M berkata dengan berat, adakah rencanaku ini dapat berhasil masih sukar dikata. Tetapi tiada jeleknya kita coba juga. Harap Loh Siansu segera mengeluarkan perintah. Demi menyelamatkan kematian yang sia-sia. Lohantin mundur dan perlahan-lahan M mencar. Menggunakan kesempatan barisan sedang beristirahat itu, sebagian dari anggota barisan itu supaya M persiapkan air itu kita akan memadamkan api ialah api dari dupa yang mereka nyalakan. Itu. Adakah care ini dapat berhasil atau tidak? Aku tak berani memastikan. Tetapi daripada tiada care apa-apa, baiklah kita coba care itu. Tai Isiansu menghela nafas, walaupun care itu bukan buah pikiran baru, tetapi dalam saat-saat yang genting, Pui Si Chu dapat menemukannya, jelas menandakan Si Chu memiliki kecerdasan yang lebih orang biasa. Baiklah Loh Ni segera akan mengeluarkan perintah supaya kedua sute yang mengepalai barisan itu segera melaksanakan rencana itu. Pada saat itu kelima barisan benggak yang terdiri dan bermacaem-macaem manusia aneh, mulai bergerak maju. Tangan kanan mereka mencekal senjata dan tangan kiri mengacungkan sebuah benda yang mengeluarkan asap. Mereka berbaris dengan rapi dalam lima jajaran menurut pakaian seragam masing-masing barisan. Selekas wanita baju kuning Mi memberi perintah, kelima barisan itu segera akan menyerbu. Tetapi si wanita baju kuning masih enak-enak kami mandang ke langit. Mulutnya berkomat kamit bicara seorang diri sedang dua buah jari tangan kanannya menggurat-gurat ke atas. Terima kasih telah menonton!